musik diantaranya misalnya Dawud al-Toi, Habib al-Ajmi, terus ngaji Hasan al-Basri dan semuanya menyebut dari Saidina Ali saya menunjukkan anak-anak dunia, saya menunjukkan bahwa Hasan al-Basri mendengar Ali itu khilaf Imam Sudi termasuk orang yang meyakini beliau itu mendengar Ali tapi kan ya lucu kan, maksudnya di dunia tersawup, di Tariqah semua sanat, ya musimale, musimale banget jadi bagaimana orang yang menghubungi Hasan al-Basri dan semuanya tapi saya setuju ilmu hadis, saya pribadi setuju ilmu hadis karena orang-orang sufi atau orang-orang Tariqah itu kan membuatkan fanatik, otentik jadi ya mungkin dengar tapi gak se ekstrim apa, segi bayangnya Tariqah itu, orang Tariqah ini orang Tariqah itu apa ya gak gampang perkara loh untuk ilmu misalnya kalau aku ketemu sesokonek Mesir, yang kebawaran terus dijadzai terus kayak guru mutap ya itu kita mau tenang tapi kan mau saat jam, semua berdiri, sekolah, seikik, sepuluh, 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 sepuluh seram itu, maksudnya adatnya seperti ini maksudnya tapi ilmu hadis kan gak ketemu pengguna pas hadis itu ketemu waras orang, pas itu keiling orang, orang dicurigai misalnya orang itu adil maksudnya orang adil itu juga menghafal, menghafal itu melalui pas ngeriwata hadis, sekolah al-Khasan Basri itu dicek sejak top kosong ke Hasan Basri menghentikan ada orang jubilnya menghentikan ada orang yang berdoa, semasalah orang itu orang yang berdoa, semasalah terus ketemu penggunaan lah setelah itu digradasi mwanda shulatahnya harus dipinter ketemu penggunaan jadi seruat, maksudnya menghadisnya seruat tapi gue setuju ya untuk kalau Toriko itu memang agak agak sembrono dibap itu saya ulang lagi dibap itu sembrono itu coro standar ilmu hadis sembrono, tenang ya bapak sembrono coro standar misalnya ada orang ketemu seh di Mesir Nijayi, Toriko, Hapai kan terus dipegang terus padahal ketemu kadang ini musim haji itu repot terus terus seakan-akan dekat karena sidik-sidik cerita sehiku ketemu muridnya cerita sehiku ijazah cerita sehiku terus intisab ke sehiku nah pikiran ilmu hadis Hasan Basri hubungannya dengan Sidinali mau menodok cara ilmu hadis itu gak gak maksimal karena cara ilmu hadis ketemu al-luqiyu wal-mu'asyarah luqiyu ketemu dengan mu'asyarah jadi jadi aku guru itu ketemu orang puluh tahun aku guru itu lima puluh tahun terus gak muqofal gak lalina itu kan masalah misalnya 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 ternyata topkoh orang-orang yang kecerdasannya diatas rata-rata segera doq goblok muniyah sarof berarti si yasara ini masalah mesti gawian orang-orang cerdas-cerdas ini ngisahala kok ngoblok muniyah sarof masak ninggal orang cerdas demi orang goblok jadi orang-orang hatis itu masalah itu orang-orang ruwet-ruwet orang-orang hatis ruwet orang-orang bener kue raizawis bener itu meruat barang ruwet kududuh dihindari barang ruwet kududuh dihindari kalau balik fatwa orang-orang pinter kalau orang goblok maka berhasil menghindari barang ruwet berhasil menghindari nah jadi anak ilmu itu itu contoh paling gampang ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal seolah lagi ada tokoh P3 yang tidak kamu kenal tidak dikenal publik orang Jakarta Siti-siti pun di dawee Bahamun itu itu di bab P3 itu mesti musmal ya karena Bahamun Mustasar P3 ketua Dewan Syariat dan dia mungkin sekretarisnya di Jakarta atau kalau Bahamun mau apa nginap dia yang rusih yang mau transportasi dia yang rusih kan memang nyata dia ketemu Bahamun nyata gak kira-kira di dunia P3 itu nyata kan dan mutawatir tapi di dunia ilmu orang itu menghadasan Mbahamun tidak bisa mengajar tidak masalah tidak bisa mengajar tidak bisa mengajar tidak ketemu saya Yassin tidak ketemu saya Ali ketemu ini musim ini kan secara ilmu kita tidak bisa menerima secara ilmu hanya kalau dia bikin statement ilmu tidak bisa lainnya adiknya ceritakan mau tahu salaman foto baru bisa menemukan masalah tapi tidak terus menemukan sanat sanat ilmu kan masalah kira-kira seperti itu orang ini di dunia sanat kaya khasan basri umus ma'aleh setengkau sidinali kita hitung lagi ala khilafin fihi jadi memang ini memang proporsinya beda ya kalau Ali hadis itu lebih detail pasti lebih curiga no Ali hadis itu kayaknya lucu Ali hadis itu ngaram no ngerasani tapi kudu ngerasani Ali hadis itu itu aturan hukum jadi aljarku wa takdil jarakun maknanya nyatoni takdilu ngadil misalnya ketemu ada orang ada muridnya angkatan piro anak esopo lalinan taura sekolanya tahu mugah taura terus tahu rengking taura mereka sekali sekolanya taura mugah mukhafal wang berarti lalinan lalinan oh sekolanya rengking tapi tahu kodok subuh fasek nak nyatet di warung nak bayar wah fasek gugur mesti apa kira-kira santrini baman rong itu paling kalek lima wih itu biasa nih wang ribuan yang menangi alji kalek lima itu biasa sepatutnya wang ini biasanya problemnya wang adil itu lalinan problemnya wang cerdas itu fasek ini boleh wang soleh ilingan wang elena wang soleh wang apa-apa kan paham rambam wang ada yang lucu wang soleh iya bisa iya lalan mah ini lalu Lalu makanya 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 matematik makanya 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 iya ngomong kalau ngakabar ini orang tahu langsung Subhanallah Masya Allah tapi iya karena orang itu orang tahu ini saya sakit orang itu sudah ditakutkan supaya, Subhanallah misalnya kan ditakutkan, orang tahu itu apa jubelnya anak-anak, kalau ngarit orang itu sudah dipikir jika mau memahamin orang itu sudah dipikir kan itu sudah jelas tapi sebenarnya Subhanallah ya anak wiridah ini siapit tapi kontaknya kan enggak, pas orang adu ini tidak ada pas kontak benar jadi saya tidak kaget jadi Syekh Hasan Basri ketemu Syedina Ali dengan ilmu khadis ala khilafin tapi ini dunia Torekoh kaya lazim tapi Torekoh ya rasalah karena mereka pakai zaub masuk ketemu pisan tapi secara zaub itu itu benar ini itu tidak masalah tidak masalah mereka punya masyraf rasa yang menjadikan dia nyaman dan ya sudah seperti itu itu cukup itu Raleigh Hadis tidak bisa Raleigh Hadis ketemu Nabi Hidhir disoal orang adu ketemu Nabi Dawa tidak sesuatu adu 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 itu itu adu 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 Berarti dia pesan satu kursi tiket Tiket kursi satu Tempat duduk di Berarti yang perlu Ditaftis pertama apa Potensi kisbu Jadi alih hadis kalau ada orang bilang Kalau Rasulullah yang dicari itu potensi kisbunya dulu Potensi bohong dulu Karena Nabi mengancam yang Bohong Nah bohong itu dimulai dari mana Biasanya dari goblok Senajuan itu kan niat rapoh Lunggit misalnya Nabi asli ada orangnya Misalnya Nabi dahulu Ya Mu'ad ini ukhidbuka Fala tada'ana duburokuli sholatin Allahumma'a inni aladhigrika wa syukrika Wa khusibadah Ya Mu'ad ini ukhidbuka Seperti ini Fakul duburokuli sholatin Allahumma'a inni aladhigrika Jelas semua Fakul duburokuli sholatin Fala tada'ana duburokuli sholatin Berhubung keku goblok Biasa ngajif keku goblok Biasa ngajif keku Ram kan sholat maktubah Terus buk genti Fakul bakdal maktubah Ya terus bingung Jadi rawi-rawi kan bingung Rawi-rawi yang kelas atas Kabupan kan menibat Duburokuli sholatin Ucuk-ucuk Ngari waad songkokwe Cakri tinggi Oleh ini Bakdal maktubah Sesuai kan terus mikir Masa Nabi tahu ngerti kan maktubah Gak ada Nabi ngisih lana sholat itu Maktubah Mereka juga rasa maktubah itu Seleweng feke Tapi kan kuewis Kulina ngajif feke Nak ngisih lana sholat Timah waktu itu Maktubah Terus buk genti Ya muat Ini uki buka Semoga ada maktubah Alih hadis kan bingung Ini Nabi kok menerima maktubah Dimulai dari siapa Ada bahasa Maktubah Karena topkoh ulah sokhabat Topkoh saniyah Tapi ini gak ada Riwayat Nabi namai sholat itu Maktubah Paham ya Akhirnya kan bingung Nah meskipun kue raniyat Raniyat bodoh ini Raniyat itu Bodo Paham ya Jadi Ya sudah Walaupun suang